Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah chapter 9 untuk kelas 8 ya, bahasa inggris ini pelajaran yang santai, tapi kalian harus latihan ngomong ya jadi saya sambil bacain kalian juga ikut baca gitu, sambil barengan, jadi kalau ada kalian salah atau belum lancar, nanti ikutan, jadi bisa lancar kayak saya bisa kalian jalan-jalan ke luar negeri ini bahasa yang sangat penting ilmu yang sangat penting harus kalian punya biar kalian bisa lebih mudah sukses, kalau gak bisa bahasa inggris gimana? bisa sukses tapi, kalau bisa bahasa inggris suksesnya lebih gampang kira-kira gitu ya, oke kita lanjut chapter 9, chapter 8 chapter 9 ini angka 9 romawi, bigger is not always better, lebih besar tidak selalu lebih baik gambarnya miring we will learn to compare people animal and things in order kita akan mempelajari untuk membandingkan orang binatang dan things in order dan barang-barang secara urut gitu ya eh, in order to untuk gitu ya in order, kalau in order aja itu secara urut, tapi in order to ini ada to sebenarnya tujuannya adalah untuk show their differences untuk menunjukkan perbedaan mereka to be proud of them untuk bangga terhadap mereka praise them mengangkat mereka and criticize them untuk mengkritik mereka we will play the roles of the speakers in the conversation kita akan memainkan peran dari para orang-orang yang ada di percakapan di bawah ini ya, what we will do yang akan kita lakukan first, pertama we will listen and repeat the conversation after the teacher one by one kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan setelah guru kita satu per satu second, kedua in the group di dalam kelompok we will play the roles of the speakers kita akan memainkan peran dari para pembicara third, ketiga we will correct each other's mistake kita akan memperbaiki kesalahan satu dan lainnya we will say the sentences loudly, clearly, and correctly kita akan mengatakan kalimat-kalimatnya dengan keras, jelas, dan benar I think Bono will win the race saya rasa Bono akan memenangkan pertandingan itu ya jadi dia balapan Bono menurut ini akan menang I think so too saya pikir begitu juga Bono is thinner but stronger than Gani Bono is lebih Bono lebih kecil tapi lebih kuat dari Gani Gani is bigger but weaker than Bono Gani lebih besar tapi lebih lemah dibandingkan dengan Bono are Dini and Danny really twins apakah Dini dan Danny betul-betul kembar they don't look like twins mereka tidak terlihat seperti kembar yes they are twins benar mereka kembar but you are right tapi kamu benar juga they don't look like twins mereka tidak terlihat seperti kembar Dini is taller and plumber and Danny is shorter and thinner Dini lebih tinggi dan lebih chubby dan Danny is shorter lebih pendek and thinner dan lebih langsing kita lanjutkan bagian ini look lihat the horse and the donkey look alike horse ini kuda donkey ini keledai di Indonesia agak jarang keledai tapi keledai ini memang seperti kuda tapi lebih kecil dan lebih kemuk the horse and the donkey look alike kuda dan keledai terlihat mirip but the horse is bigger than the donkey tapi kuda lebih besar dari keledai the donkey is smaller than the horse keledai lebih kecil dari kuda right bener kan gitu jadi keledai ini banyak di negara barat banyak di middle east timur tengah banyak di utara juga banyak keledai ini memang seperti kuda tapi dia males lari jadi biasanya dia pakai buat bawa barang tapi santai perjalanan santai gitu ya i think a mountain and a hill are just the same right menurut saya bukit dan eh gunung mountain itu gunung a hill itu bukit sama aja kan gitu no tidak look lihat that one on the left is a mountain itu yang disebelah kiri adalah gunung and the right is a hill dan sebelah kanan adalah bukit the mountain is higher than the hill ini sebetulnya maksudnya ini ya ini gunung yang ini bukit intinya intinya adalah gunung itu higher lebih tinggi than the hill dibandingkan bukit the hill is lower than the mountain bukit itu lebih rendah dibanding gunung ini nomor 5 on my left hand i have a cotton disebelah kiri saya saya punya cotton and on my right hand i have a stone disebelah kanan saya saya punya stone batu cotton itu apa kapas gitu ya they have the same size mereka punya ukuran yang sama i can feel that the cotton is much lighter than the stone saya bisa merasakan bahwa kapas atau katun itu lebih jauh lebih much itu kan jauh ya atau banyak much lighter itu jauh lebih rinengan than the stone dibandingkan dengan batu don't you think that there is something wrong with the picture apakah tidakkah kamu berpikir don't you think tidakkah kamu berpikir there is something wrong ada yang salah dengan gambar with the picture the helicopter is flying higher than the plane di helikopter helikopter itu ber apa namanya flying terbang lebih tinggi dibanding pesawat gitu ya harusnya pesawat lebih tinggi kira-kira gitu lah intinya dia ngomong gitu we will play the roles of the speaker kita akan memainkan peran dari para pembicara hear out will do yang akan kita lakukan first we will listen and repeat the statements after the teacher one by one satu per satu second kedua in groups we will play the roles of the speaker kita akan memainkan peran dari para pembicara third ketika we will correct each other's mistake kita akan saling memperbaiki kalau ada kesalahan we will say the sentences loudly, clearly, and correctly pertama I am younger than Hassan and Hassan is older than me saya lebih muda dari Hassan dan Hassan lebih tua dari saya I am 12 years old saya umurnya 12 Hassan is my brother he is 15 year old Hassan kakak saya umurnya 15 tahun Hassan is my older brother Hassan adalah saudara laki-lakiku yang lebih tua jadi kakak I am younger than Hassan saya lebih muda dari Hassan Hassan is lebih tua dari saya saya umurnya 12 Hassan umurnya 15 Hassan itu kakak saya my ruler is shorter than Dinas penggarisku lebih pendek dibanding punya Dina Dinas is longer than mine punya Dina lebih panjang dari punya aku Dinas is 50 centimeters long punya Dina itu panjangnya 50 centimeter and mine is only 30 centimeters long dan punya saya hanya 50 centimeter 30 centimeter nah 30 centimeter ini yang biasa kita pakai di sekolah-sekolah itu 30 centimeter 50 ya lebih panjang dari itu setengah meter itu the old car is faster than the horse car mobil lama itu lebih cepat dibanding kereta kuda the car is slower than the car kereta itu lebih pelan dibanding mobil the car can run 80 kilometers an hour mobil bisa lari 80 kilometer per jam and the horse car can run only 20 kilometers an hour and the horse car can run only 20 meters an hour dan kereta kuda hanya bisa lari itu 20 kilometer per jam kita lanjut nomor 4 Surty is taller than her older sister Surty lebih tinggi dari kakak perempuannya Wuni nama kakak Surti Surty is 148 centimeters tall Surty tingginya 148 and Wuni is 145 dan Wuni is 145 centimeters tall tingginya 145 centimeters tall so the older sister is shorter than the younger sister jadi kakaknya lebih pendek dibanding adiknya the wooden desk is small wooden itu kayu desk itu meja meja kayu itu smaller lebih kecil and it is 8 kilogram dan beratnya adalah 8 kilo the plastic desk is bigger but it's only 4 kilogram meja plastik itu lebih besar tapi hanya 4 kilo so the wooden desk is smaller jadi meja kayu itu lebih kecil but it is heavier tapi lebih berat and the plastic the plastic desk dan meja plastik is bigger lebih besar but it is lighter tapi lebih ringan ini nomor 6 i can't lift the bench saya bisa mengangkat bangku elang cannot lift the stool elang tidak bisa mengangkat stool coba cari stool apa artinya cari di google ya i am stronger than elang saya lebih kuat dibanding elang elang is weaker than me elang lebih apa weaker lebih lemah dibanding aku we will be drilled by our teacher to say the adjective in 3 in 3 different forms kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengatakan adjective adjective itu kayak taller gitu ya dan seterusnya kalimat kata sepak we will in 3 different forms dalam 3 bentuk we will start with the verbs we have used in the conversation kita akan mulai dengan kata kerja yang ada yang sudah kita lakukan di dalam percakapan tadi here are what we will do ini yang akan kita lakukan first pertama we will do a written task in our group kita akan menuliskan tugas di dalam kelompok we will copy the table with the adjective in the 3 forms to our notebooks kita akan menyalin tabel dengan adjective di 3 bentuk ke buku kita we will handwrite the work kita akan menuliskan kegiatan kita while writing ketika kita menulis we will say the words kita akan mengatakan kata-katanya sambil nulis sambil baca second kedua we will be drilled by our teacher to say the adjectives in the 3 forms kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengatakan adjective dalam 3 bentuk orally secara lisan we must not see the table kita gak boleh lihat tabel our teacher will say the basic forms guru kita akan mengatakan bentuk dasarnya and we will say the other 2 forms dan kita akan mengatakan bentuk 2 lain 2 bentuk lainnya we will do it very fast kita akan melakukannya dengan sangat cepat jadi intinya si ini sederhana kayak gini nih jadi small smaller the smallest small itu kecil smaller lebih kecil the smallest paling kecil jadi ini lebih gitu ya dan ini paling gitu ini yang disebut dengan 3 bentuk oke ya we will use the dictionary we will spell the words and use the punctuation marks correctly we will also say each word loudly, clearly, and correctly if you have any problems we will go to our teacher for help ini ya saya ulang-ulang udahlah apal kalian maksudnya apa ya ini number nomernya adjective kata sifatnya small, strong er, est ini yang paling sederhana jadi tinggal ditambahin er belakangnya smaller ini smallest gitu the smallest paling gitu ya pokoknya ini tinggal ditambah-tambah aja ini bentuk yang sangat sederhana saya terjemahin small itu kecil strong itu kuat big itu besar big itu lemah tall itu tinggi short itu pendek thin itu langsing tipis gitu ya thin high itu tinggi low itu rendah heavy itu berat light itu ringan yang itu muda old itu tua long itu panjang fast itu cepat slow itu lambat we will work in groups to reflect on our learning kita akan refleksikan apa yang sudah kita pelajari we will discuss to complete the statement in the box kita akan mendiskusikan untuk melengkapi kata-kata di bawah ini I know that now we are learning to compare the qualities of people animals and things they are saya tahu bahwa sekarang kita mempelajari untuk kita belajar untuk membandingkan kualitas orang binatang dan benda they are mereka itu besar kecil big small tall tinggi short pendek I also know saya juga tahu how to compare people animals and things saya juga tahu bagaimana membandingkan orang hewan dan benda that is caranya adalah that is itu sih sebenarnya tapi ya kita terjemahin ke bahasa Indonesia yang lebih tepat kira-kira begitu to say untuk menyatakan lebih lebih in bahasa Indonesia di dalam bahasa Indonesia we add er kita nambahin apa er er to the adjective ke kata sifat for daripada untuk daripada we use the word kita menggunakan then t-h-a-n then then itu ada t-h-e-n itu artinya beda lagi ini t-h-a-n we will play the roles of the speakers kita akan memainkan peran dari para pembicara here are what we will do ini yang akan kita lakukan first pertama we will listen and repeat the statements after the teacher kita akan mendengarkan dan mengulangi pernyataan setelah guru one by one satu per satu second kedua in groups we will play the roles of the speaker kita akan memainkan third ketiga we will correct each other's mistake kita akan saling memperbaiki we will say the sentences lot liquidly and correctly I got 90 in English saya dapat nilai 90 di bahasa Inggris and 65 in history dan nilai 65 di pelajaran sejarah for me buat saya English is easier than history bahasa Inggris lebih mudah dari pelajaran sejarah history is more difficult than English pelajaran sejarah lebih sulit dibanding bahasa Inggris I bought this beautiful pencil case for just 15.000 rupiah saya membeli tempat pensil cantik ini hanya dengan 15.000 rupiah and this very simple plastic purse for 20.000 rupiah dan dompet plastik sederhana ini untuk 20.000 rupiah harganya 20.000 rupiah funny isn't it lucu kan the pencil case is more beautiful but it is cheaper tempat pensil itu lebih cantik tapi lebih murah the purse is simpler but it is more expensive first itu apa dompetnya lebih sederhana tapi lebih mahal I like roses saya suka mawar they are more beautiful than other flowers mereka lebih cantik dibanding bunga-bunga lain let's sit on the bench under the tree ayo duduk di bangku di bawah pohon I think it is more comfortable there saya rasa lebih nyaman di sana it's shady and cool disana lebih teduh dan dingin I saw maling kundang on tv last night saya lihat maling kundang di tv tadi malam I think the book is more interesting than the film saya rasa bukunya lebih menarik dibanding filmnya I think Edo is very good student saya rasa Edo adalah siswa pak very good sangat bagus gitu he is more diligent than any of us dia lebih rajin dari kita semua he is always get good marks in all subjects dia selalu mendapatkan nilai yang bagus di semua pelajaran we will work in groups we will complete the sentences to compare people, animals, and things kita kerja di kelompok kita akan membandingkan kalimat untuk membandingkan kita akan melengkapi kalimat untuk membandingkan orang, hewan, dan barang yeah what we will do ini yang akan kita lakukan first we will read the sentences carefully one by one kita akan membaca kalimatnya bertahap satu per satu second, kedua, in group we will discuss to put the right words into the blank spaces kedua, secara kelompok kita akan mendiskusikan untuk meletakkan kalimat, kata yang tepat di tempat yang kosong gitu ya ada yang bagian kosong ini adalah yang bagian kosong ini isinya apa intinya itulah ya third, ketiga, we will say the complete sentences kita akan melengkapi kalimatnya we will correct each other's mistake kita akan saling memperbaiki ke teman kita we will use dictionary we will spell the words and use punctuation marks correctly we will also say the words slowly, clearly, and correctly if we have any problems we will go to our teacher for help for Marcus untuk Marcus English is more difficult than history bahasa Inggris itu lebih sulit dibanding pelajaran Tasya is saying that the pencil case is ini terkait dengan kalimat-kalimat tadi yang sudah saya bacakan saya sudah terjemahan juga ini isinya apa saya terjemahan lagi disini Tasya bilang bahwa tempat pensilnya adalah bla 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 dibandingkan dengan dompet tapi dompetnya but the purse is bla 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 the pencil case ini perbandingannya according to Dwi menurut Dwi roses are bla 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 other flowers dibandingkan dengan dengan bunga lain gitu ya Max wants to sit on the bench under the tree because it is bla 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 there Max ingin duduk di bangku di bawah pohon karena itu lebih gitu kira-kira gitu lah itu yang akan diisi according to Erman menurut Erman the book maling kundang is bla 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 the film menurut Erman buku maling kundang adalah bla 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 dibanding film Yuni is saying that Edo is Yuni bilang bahwa Edo the other student jadi gampang banget ini dilihat aja di kalimat-kalimat tadi terus nanti dimasukkan bagian yang kosong we will work in groups to reflect on our learning kita akan bekerja di dalam kelompok untuk merefleksikan pelajaran kita pelajaran kita ini we will discuss to complete the statements in the box kita akan mendiskusikan untuk menungkapi statement kalimat-kalimat di dalam kotak ini I know that now saya tahu bahwa sekarang we are learning to compare kita belajar untuk membandingkan kualitas-kualitas dari orang binatang dan lainnya jadi bukan orang binatang dan berdain yang dibandingkan tapi orang sama orang dibandingkan makhluk lebih tinggi gitu ya animal sama animal segitulah kira-kira in longer word di kalimat yang di kata yang lebih panjang seperti difficult beautiful gitu ya I also know how to compare people animals and think that is saya juga tahu bagaimana membandingkan orang binatang dan benda yang to say lebih untuk mengatakan lebih di bahasa Indonesia we add words kita nambahin more ya before the adjective for the other we use the word there ini sama jadi intinya yang sekarang adalah katanya lebih panjang difficult difficult itu tiga tiga suku kata beautiful ini tiga juga nah kalau tiga tiga seperti ini kalau tiga cuma dua ya atau satu small smaller gitu ya yang tadi yang sebelumnya itu kan kata-katanya pendek-pendek yang sekarang lebih panjang coba kita lihat heavy itu dua heavier ini fast slow cuma satu atau dua maksimal ini banyak kan satu strong tall heavy nah kalau yang tadi yang sekarang ini lebih panjang kata-katanya beautiful gitu ya diligent jadi dia lebih panjang nah caranya gimana kalau kalimatnya lebih panjang caranya adalah dengan menambahkan more bukan ditambah er dibelakang tapi ditambahkan more ya oke kita mau selesai ini adalah halaman 131 kita akan memainkan peran dari pembicara di halaman berikutnya ya what we will do first we will listen and repeat the statements after the teacher setelah dulu nah kemudian kita second kedua improve we will play the roles of the speakers kita akan bacain terlalu kita juga we will correct each other kita akan sami memperbaiki we will see the sentence loudly clearly and correctly ini Edo Dayu ini gak usah saya baca saya baca kalau gimana ini ini kantong plastik it is good bagus but the cotton bag the cotton bag is better tapi kantong yang bahannya kartun lebih baik it is more expensive lebih mahal Fatima got we in math Fatima mendapatkan nilai B di matematika but she got a better mark in english tapi dia mendapatkan nilai yang lebih bagus di bahasa inggris she got an A dia dapat A my shoes are good sepatuku bagus I bought them for 70.000 rupiah saya membelinya dengan harga 70.000 rupiah but my father's shoes are better tapi sepatu ayah saya lebih bagus he bought them for 200.000 rupiah dia membelinya untuk 200.000 rupiah a t-shirt with a picture on it is good kaos dengan gambar di atasnya itu bagus but I think t-shirt without the picture is better tapi menurut saya t-shirt tanpa gambar yang polos itu lebih bagus I like plain t-shirt saya suka t-shirt yang polos my handwriting is good and clear tulisan tangan saya itu bagus dan jelas but my mother's handwriting is better and clearer tapi tulisan tangan ibu saya lebih bagus dan lebih jelas getting a bad mark is bad mendapatkan nilai jelek itu jelek but cheating is worse tapi curang itu lebih jelek it is not honest tidak jujur these oranges are bad jeruk ini jelek they do not look fresh tidak kelihatan fresh fresh itu segar but these mangoes are worse tapi mangoes itu mangga 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 ini lebih jelek they are rotten dia itu sudah rotten kata yang paling tepat untuk rotten apa ditulis di bawah you cannot eat them kamu tidak bisa makan si mangga ini smoking is bad smoking itu jelek but smoking in public is worse tapi merokok di ruang publik di ruang umum itu lebih jelek this small comic is bad for children comic kecil ini jelek untuk anak-anak but the big one is worse tapi yang lebih besar itu lebih jelek lagi because there are many bad words on in it karena disana ada banyak kata-kata yang jelek the road was bad jalannya jalannya jelek and after the flood tapi setelah banjir it certainly certainly became worse tentu menjadi lebih jelek gitu ya oke disini sebenarnya kita belajar apa sih kita lihat disini ya we will play the roles of the speaker ya what we will do first we will listen and repeat the statement after the teacher one by one second in the group we will play the roles of the speaker that we will correct each other's mistake we will say the sentences logically and correctly jadi disini kita belajar hal-hal yang khusus ya yang unik unik gitu tadi kalau tadi yang pertama kan ditambah er aja yang kedua ditambah more gitu ya nah ini yang agak unik next I have 10 books saya punya 10 buku my teacher has 20 books guruku punya 20 buku my teacher has more books than me guruku punya buku lebih banyak dari aku I have fewer books than my teacher saya punya buku lebih sedikit dibanding guru saya usually there are 10 students in the library in the morning biasanya ada 10 siswa di perpustakaan di pagi in the afternoon di sore hari usually there are only 5 students biasanya ada hanya ada 5 siswa there are more students in the morning and viewers in the afternoon ada lebih banyak siswa di pagi hari dan lebih sedikit di siang atau sore hari my uncle is richer than my father pamanku lebih kaya dibanding ayahku he has more money than my father dia punya uang lebih banyak dari ayahku my father has less money than my uncle ayahku punya uang lebih sedikit dari pamanku there are 5 packets on my bag ada 5 kantong di tas saya and 8 pockets on pockets and 8 pockets on Andri's bag dan ada 8 kantong 8 pockets on di tasnya Andri my bag has fewer pockets tasku punya kantong yang lebih sedikit and Andri's bag has more pocket dan tasnya Andri punya kantong lebih banyak bread is not very sweet roti tidak terlalu manis banana cake is very sweet with pisang itu lebih itu sangat very itu sangat sangat manis there is more sugar in banana cake lebih banyak sugar sugar itu apa gula di banana cake and there is less sugar in bread dan lebih sedikit gula di roti we will work in groups we will complete the following sentences according to above statement kita akan bekerja di kelompok kita akan melengkapi kalimat di bawah ini ya what we will do ini yang akan kita lakukan first pertama we will study the example carefully second we will discuss to find the right word to fill in each blank space pertama kita akan mempelajari contohnya kemudian mendiskusikan kata yang tepat untuk mengisi yang kosong third ketiga every one of us will handwrite the complete statement on a piece of paper masing-masing dari kita akan menuliskan kembali kalimat yang sudah lengkap finally terakhir we will say not read the sentences to each other kita akan mengatakan untuk bukan membaca kata-kata itu ke satu dan lainnya we will use the dictionary we will spell the words and use the punctuation marks correctly we will also say the sentences loudly, clearly, and correctly if we have any problem we will go to our teacher for help Max is saying that his teacher has more books than him he has fewer books than his teacher ini terkait dengan yang tadi saya bantu baca aja terjemahnya tadi udah uni is saying that usually there are blah 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 in the library in the morning and there are blah 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 in the afternoon uni bilang bahwa biasanya ada blah 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 di apa namanya perpustakaan di ketika pagi dan lebih sedikit lebih apa gitu ya tadi sedikit sih di sore atas yang hari Zulfiqar is saying that his father blah 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 his uncle and his uncle blah 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 his father according to Annie her back blah 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 and respect according to Agus there is blah 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 in bread and blah 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 in banana cake ini tinggal salin yang tadi we will play the roles of the speakers on the next page here are what we will do first we will listen and repeat the statement after the teacher one by one second in the group we will play the roles of the speaker third we will correct each other's mistakes we will say the sentences loudly clearly and correctly ini gampang tinggal baca i think real flowers are more beautiful than the paper followers menurut saya bunga asli itu lebih cantik dibanding bunga kertas paper flowers are more beautiful than plastic flowers bunga kertas lebih cantik dibanding plastic flowers bunga plastik so real flowers are more are the most beautiful of all of all flowers jadi bunga asli paling cantik dari semua bunga oke yang sebelumnya tadi kan kita belajar yang unik-unik ya ada more ada viewer gitu ya nah ini ini seterusnya tapi ini yang paling ini cerita tentang yang paling the most nah ada yang ditambahin the most ada yang ditambahin is di belakangnya ya kalau panjang kayak beautiful ditambahin most kalau cuma pendek ini kan tall tallest gitu ya kalau ini kan taller kalau ini more beautiful ini most beautiful ini tallest Henny is 165 cm tall Henny itu 165 cm tingginya Susi is 158 cm tall Susi itu 158 cm Ita is 150 cm tall Ita itu segini Henny is taller than Susi Henny lebih tinggi dari Susi Susi is taller than Ita Susi lebih tinggi dari Ita so Henny is the tallest and Ita is the shortest jadi Henny ini paling tinggi dan Ita ini paling pendek according to my sister menurut kakak perempuanku a big bus is more comfortable than a small bus bis besar itu lebih nyaman dibanding bis kecil a minibus is more comfortable than a micro bus mini bus mini bus mini bus mini itu lebih nyaman dibanding bis yang lebih kecil micro so a big bus is the most comfortable of all jadi jadi bis yang paling besar itu paling nyaman dari semuanya Hendrik the snake is longer than the eel ular lebih panjang dari belut the eel is longer than the earthworm belut lebih panjang dari cacing tanah so the snake is the longest jadi apa namanya ular paling panjang the earthworm is the shortest cacing tanah itu paling pendek my father always say that fruit my father ayahku always say selalu bilang bahwa that fresh fruit apa buah segar is more delicious than fruit juice itu lebih enak dibanding dengan juice buah fruit juice is more delicious then canned canned fruit juice buah itu lebih enak dibanding dengan buah kaleng so fresh fruit is the most delicious of all jadi buah segar itu paling enak dibanding semuanya rumah sakit itu 3 km dari sini bank 4 km dari sini kantor post itu jaraknya 5 km dari sini rumah sakit lebih dekat dari bank bank near than post office bank lebih dekat dari kantor post so the hospital is the nearest jadi rumah sakit itu paling dekat and the post office is the farthest dan kantor post itu paling jauh we will work in groups we will put all the adjectives we have learned into the table below we will put the right forms of the adjectives in the right column kita akan bekerja di dalam kelompok kita akan letakkan kata sifat yang sudah kita pelajari di tabel di bawah ini kita akan meletakkan dalam bentuk yang tepat ya what will do yang akan kita lakukan first pertama we will read again all the statements from the beginning of the chapter pertama kita akan membaca lagi semua kata-kata itu dari awal kemudian kita akan meletakkan kata sifat di otak yang tepat second kedua we will supply the right forms of the adjectives into the other two columns kita akan meletakkan bentuk yang tepat dari kata sifat itu ke dua kolom lainnya third ketiga we will be drilled by the teacher kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengatakan to say the adjective in the three forms orally di dalam tiga bentuk yang tepat we will do it very fast we will do it fast kita akan melakukannya dengan cepat we will use dictionary we will spell the words and use the punctuation marks correctly we will also say each word loudly, clearly and correctly if we have any problems we will go to our teacher for help ini yang tadi sudah dibelajari lebih apa tinggi, rendah lebih banyak lebih sedikit dan seterusnya adjective-nya apa beautiful misalnya ini pakai ER atau more kalau panjang pakai more kalau pendek-pendek pakai ER more beautiful the most beautiful ini yang palingnya kalau panjang kayak beautiful ini kan tiga jadi pakai the most kalau enggak tinggal IST saja oke we will work in group to reflect on our learning we will discuss to complete the statement in the box kita akan bekerja di kelompok untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari we will discuss kita akan mendiskusikan to complete statement in the box untuk melengkapi karna imat di bawah ini I know now how to compare two objects and more than two objects sekarang saya tahu bagaimana membandingkan dua benda dan lebih dari dua benda to say lebih untuk menyatakan lebih in English di dalam bahasa Inggris we use ER more terus than to say paling in English we use DEST the most atau most terus of gitu ya kalau lebih than dibanding of itu dari ya ini paling cantik dari lebih cantik dari oke then sama off oke ini kita udah akhir dari chapter 9 saya selesaikan in our journal every one of us will handwrite our reflection on our learning process di journal ini kita akan menuliskan refleksi dari apa yang sudah kita pelajari we will use English or bahasa Indonesia kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia my journal journal saya I have just learned saya baru saja belajar tentang apa the activities I love I like most were jadi bagian atas ini paling gampang kalau kalian harus ngisi dan kalian bingung tulis aja yang di bagian awal tadi di bagian cover tadi kan ada tuh kita mau belajar apa ya tulis aja the activities I like most were aktivitas yang paling saya sukai adalah the activities I found most difficult were bagian aktivitas yang menurut saya paling sulit adalah what I need to do better is yang perlu saya lakukan ini adalah chapter 9 jangan lupa subscribe saya tutup disini dulu kita lanjut ke chapter 10 bisa kalian lihat video-video lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax